PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Pemerintah Kabupaten Bandung kembali memperpanjang masa PSBB mulai Rabu ini hingga 2 pekan ke depan. Menurut Jubir Tim Satgas COVID-19 Yudi Abdurrahman, selama ini pemberlakuan PSBB di Kabupaten Bandung belum optimal karena masih banyak warga yang kurang peduli dengan anjuran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bandung akan menggelar PSBB tahap 2 secara parsial dengan cakupan wilayah sebanyak 8 kecamatan. Kedelapan kecamatan tersebut yakni kecamatan Marga Hayu, Marga Asih, Bojong Soang, Dayeh Kolot, Cilenyi, Balendah, Ranca Ekek, dan Banjaran. Sebelumnya kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang pun termasuk dalam PSBB tahap pertama, namun karena menunjukkan grafik yang membaik, akhirnya pemerintah Kabupaten Bandung memutuskan untuk menghentikan status PSBB di kedua kecamatan tersebut. Sehingga masih banyak yang masih berkeliran di jalan dalam konteks tidak ada alasan yang pasti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kami di tim gugus tugas merencanakan untuk dilanjutkan PSBB tetap parsial, ini hanya di beberapa wilayah kecamatan, yaitu mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Kecamatan dimaksud adalah kecamatan Marga Hayu, Marga Asih, Bojong Soang, Dayeh Kolot, Cilini, Balendah, Ranca Ekek, dan Banjaran. Perlu kami sampaikan juga bukan berarti bahwa kecamatan yang lainnya tidak mengikuti protokol kesehatan. Sudah ada surat dari Bupati kepada para camat agar camat mengikuti instruksi Bupati nomor 4 tahun 2020, yang diantaranya bahwa bagi kecamatan yang di luar PSBB maupun yang dalam pendisi PSBB, tetap membentuk tugas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan dengan melibatkan muspika, desa, kelurahan, dan elemen masyarakat setempat. Dengan diberlakukannya PSBB tahap 2 diharapkan dapat menekan angka penderita COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung khususnya, agar kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung bisa kembali berjalan normal.